Sejak selasa pagi, tim pencarian korban masih belum bekerja secara maksimal. Lantaran, kendala cuaca dan arus bawah sungai yang sangat deras. Dari data pintu air rolak 9, hari ini debit air mengalami peningkatan volume hingga mencapai 410 meter kubik dengan kedalaman 25 meter dari dasar sungai. Untuk siang ini kita lanjutkan pengusiran di sekitaran TKM beradis 200 sampai 300 meter dari TKM. Kita sisir terus habis itu, walaupun kita ada tanda-tanda kita lanjut turun ke bawah. Ada sesuatu yang ditemukan? Ada tanda-tanda ditemukan? Hari ini masih belum ada tanda-tanda. Tadi kabarnya cepat mobilnya kena jangkar? Belum ada kelihatan, belum kelihatan. Akibat adanya peningkatan debit air di pintu air rolak 9, desa Meliriprowo, hingga saat ini tim Basarnas hanya melakukan pemantauan pasif di sekitar lokasi dan bantaran sungai untuk mencari titik yang dianggap menjadi target keberadaan mobil maupun jasad korban Supo. Basarnas mengoptimalkan pencarian pada korban hilang dengan menyisir bantaran sungai berantas dengan radius pencarian hingga mencapai 500 meter dari lokasi kejadian. Sementara itu, keluarga korban, yaitu ayah kandung Helmi korban selamat, Abdullah beserta keluarga menggelar syukuran di tempat kejadian selasa sore tadi. Suasana haru terlihat dari para pengunjung yang mengikuti acara doa bersama di lokasi kejadian, tepatnya di bantaran sungai berantas, rolak songgo, di lokasi mobil minibus yang dikemudikan Supo terjatuh ke sungai berantas. Selain mengungkapkan rasa syukur karena anaknya Helmi selamat dari maut, pasca mobil yang ditumpangi dengan pamannya terjun bebas di sungai berantas Senin siang kemarin. Keluarga juga berdoa supaya korban hilang cepat ditemukan dalam kondisi apapun. Usro Indra, JTV